Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku, Natasha Lyotania. Viewer, setelah informasi dari dunia fashion tadi, kali ini aku akan share informasi yang datang dari dunia kecantikan dan kesehatan. Nah, kali ini dari kecantikan gigi, di mana tren finir semakin menjadi tren kecantikan saat ini. Bertajuk Your Smile Change Your Life, tentu saja nama selebriti Dr. Devi Alinda menjadi populer berkat keahliannya membuat gigi para selebritis dan masyarakat menjadi cantik dan sehat. Well, viewers, berikut ini informasinya. Viewers, seiring perkembangan teknologi kecantikan, tren kecantikan terus berkembang. Bukan hanya tren kecantikan wajah saja, namun juga tren kecantikan gigi. Salah satu tren kecantikan gigi yang terus menerus menjadi primadona adalah tren veneer. Selain dapat menambah kecantikan dan membuat wajah lebih awet muda, yang menarik perawatan ini banyak dilakukan baik pria maupun wanita. Kecantikan gigi tentu sangat berpengaruh terhadap wajah dan tentunya senyum indah. Gigi itu sangat besar pengaruhnya, karena tadi saya ceritakan di Tokso bahwa wajah kita ini sangat bergantung bagaimana beruntuk dan struktur gigi yang ada di dalamnya. Karena struktur gigi yang maju akan mulut kita akan kelihatan maju, bibit kita akan kelihatan maju. Gigi yang tidak ada, ompong, bibit kita akan kempot, akan mempengaruhi bentuk ketidaksimetrisan wajah. Jadi artinya adalah gigi ini benar-benar mempengaruhi bentuk wajah seseorang. Saya mau menyampaikan bahwa jangan sedih untuk perempuan-perempuan di luar sana bahwa hidup kita itu masih berharga, masih berarti. Dengan hanya merubah gigi, kita menjadi hidup yang lebih berkualitas, lebih bermanfaat, lebih berkreativitas, menjadi keluar. Dan memang yang saya sampaikan di sini adalah senyum itu, gigi itu bisa merubah hidup seseorang. Bukan hanya merubah wajahnya menjadi cantik, tapi hidupnya juga menjadi berubah. Terus, jadi kan memang untuk berubah wajah itu banyak yang dilakukan. Bisa melakukan pinir, kalau untuk tidak ada gigi dia bisa melakukan implant, atau gigi yang sudah kecil atau rusak sama sekali bisa dilakukan tron. Itu adalah kombinasi tindakan yang bisa dilakukan untuk perubahan wajah seseorang. Viewers sebagai selebritis, dokter gigi yang banyak menangani sejumlah publik figur tanah air, tentu saja hasil dari veneer melalui tangan dinginnya banyak menginspirasi masyarakat lainnya untuk konsisten dalam menjaga kesehatan dan kecantikan gigi. Saya sangat happy sekali karena memang kepercayaan orang itu adalah hidup buat saya. Kepercayaan mereka adalah membuat saya menjadi lebih kreativitas, lebih memikirkan apalagi akan saya lakukan untuk banyak manfaat, apalagi hal-hal baru yang akan saya buat untuk melakukan perubahan-perubahan di dunia ini, sehingga membuat perempuan dan siapapun orang di dunia ini menjadi hidupnya menjadi berkualitas, lebih bermanfaat dengan timbulnya percaya dengan senyum yang cantik dan itu. Lantas seperti apa tanggapan sejumlah masyarakat akan veneer yang semakin hits ini ya? Ya betul, kalau kita memang giginya sehat, otomatis itu kita merasa pede, jadi dari sehat dulu. Kemudian banyak cara untuk sehat, tidak hanya membersihkan karang-karang gigi, tetapi kalau memang terlalu rusak atau memang alasannya ingin cantik, kita ada satu yang dokter tadi sudah dibahas yaitu veneer. Dan veneer terbaru itu betul-betul tidak mengkikis gigi, jadi sangat tipis veneer terbaru itu, jadi tidak sakit dan tidak memakan waktu yang lama gitu. Iya, senyum manis gini, kita kan perawatan, kita kan percuma juga kita pakai barang branded, badan sudah dirawat, semua all in ya, dari rambut sampai bawah itu sudah dirawat, tapi giginya tidak dirawat, kayaknya enggak banget gitu loh, jadi gigi juga perlu dirawat kan, jadi kita senyumnya lebih bagus gitu. Ya, memang sebenarnya kalau gigi sehat itu dari dulu kan, memang kita harus menjaga, ya kan, seumur hidup, ya kita harus tetap bagus, tentu adalah yang paling penting adalah kesehatannya, ya kan, apalagi sekarang ini, wow, teknologi, untuk lebih memperindah gigi, ya inilah Dr. Devia memberikan gigi yang lebih-lebih keren. Memang sih ya, kalau gigi kita rapi, bersih, maka senyum kita pun semakin manis. Nah, viewers tertarik enggak untuk mencoba veneer, namun tetap ya harus dilakukan dengan ahlinya, kita tinggalin informasi tadi, lanjut nih viewers, aku masih punya satu informasi dari dunia selebritis tanah air, hmm, ada siapa ya? Langsung aja, ini dia. Terima kasih. Kecantikan penyanyi aura kasih tak diragukan lagi. Salah satu daya tarik kecantikannya terletak pada bibirnya dan senyum yang cantik. Selebritis yang banyak menghabiskan waktu bersama sang buah hatinya ini, ternyata begitu konsen dalam merawat gigi. Memiliki gigi yang sehat adalah dambaan setiap orang. Menjaga kesehatan gigi sangatlah penting. Merawat gigi dengan baik supaya tak ada satupun yang rusak atau terganggu, hal inilah yang juga dilakukan oleh pelantun Mari Bercinta ini. Aku biasalah ya bangun pagi, terus sebelum tidur pastikan kita sikat gigi ya. Selain itu juga aku rajin sebulan, kadang sebulan dua kali itu scaling, terus membersihkan kanan gigi. Dan ya maksudnya, aku termasuk yang rajin ke dokter gigi lah untuk bersih-bersih lah. Salon ya, kalau menurut aku, kalau bukan khusus ya, khusus untuk dokter gigi ya, spesialis sih aku gak berani sih kalau aku. Dan lebih baik dilihat dulu ya, maksudnya dia punya sertifikatnya, terus juga bahan finirnya seperti apa. Karena aku juga pernah ada orang pernah kayak salah gitu, mungkin dia kayak ini klinik gigi, tapi dia bukan spesialis untuk finir, kan ada spesialisnya. Jadi kayak asal gitu, pada akhirnya kayak banyak mempatah, habis giginya sakit gitu. Jadi menurut aku harus dilihat dulu sih. Selain memberikan kepercayaan diri, memiliki gigi yang sehat, kuat dan bersih, juga dipercaya oleh Aura, dapat memberikan senyum yang indah. Terlebih saat ini, perkembangan teknologi kecantikan gigi, salah satunya, veneer menjadi pilihan sejumlah selebriti dan masyarakat urban. Ya gigi itu kan yang menurut aku ya, karena kita bicara, kita senyum gitu, itu kan penting banget. Dan yang pasti, menjaga kesehatan gigi itu ya, sebenarnya bagian dari maintenance kecantikan juga, jadi ya selain kesehatan ya, jadi menurut aku ya penting banget, dan sangat perlu. Buat aku pribadi ya, kalau untuk estetik memang bagus banget, karena yang tadi aku bilang, kita kan juga apalagi, apa, public figure ya, gitu loh. Dan sekarang juga masyarakat udah keluar dengan veneer ini sendiri, karena membuat lebih percaya diri, dan lebih cantik gitu loh. Karena mungkin, ada sebagian orang itu kan pengen gigi putih, tapi mungkin di laser, justru di laser itu membuat enzimnya makin tipis gitu. Jadi kalau veneer ini menurut aku ya, termasuk untuk estetiknya bagus, dan untuk kesehatannya pun sebenarnya, giginya juga gak jadi rusak lah gitu loh. Nah viewers, Anda setuju dengan aura kasih? Jika gigi yang sehat, tentu saja menghasilkan senyum yang indah. Nah jika iya, berikut ini tips sederhana dari aura kasih, yang bisa Anda lakukan di rumah. Sebenarnya rajin aja ke dokter gigi, mungkin untuk pembersihan, scaling yang tadi aku bilang. Dan juga sebenarnya perawatan di rumah juga gampang. Yang jelas, setelah makan, sebelum tidur, bangun pagi, itu yang penting sikat gigi. Nah viewers, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya, dengan beragam informasi menarik lainnya. Thank you for watching Daily Lifestyle, the best source for your daily insight. See you and bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!